Indonesia dipastikan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Keputusan tersebut diambil usai pertemuan FIFA dengan PSSI. Hal tersebut diumumkan lewat situs resmi FIFA pada Rabu 29 Maret 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan jajarannya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar untuk mencari jalan tengah terkait gelombang protes yang menolak kehadiran Timnas Israel U20 untuk mengikuti Piala Dunia U20 di Indonesia. Protes itu sendiri dilatar belakangi oleh tidak adanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel sehubungan dengan konflik dengan Palestina yang berkepanjangan. Dengan keputusan ini belum bisa dipastikan bagaimana nasib Indonesia di Piala Dunia U20. Dalam pernyataan FIFA, Indonesia berpotensi dikenai sanksi. Erick Thohir menyatakan bahwa ia sudah berusaha meyakinkan FIFA, termaksud dengan menyampaikan surat dari Presiden Joko Widodo. Namun keputusan FIFA soal pencabutan status Tuan Rumah Piala Dunia U20 telah bulan. Momen kursial yang membuat status Tuan Rumah Piala Dunia U20 milik Indonesia terancam adalah gelombang penelakan yang muncul terhadap kehadiran Timnas Israel. Israel adalah salah satu negara peserta yang berhasil lolos kualifikasi sebagai wakil Eropa. Dua gubernur yang wilayahnya jadi tempat penyelenggaraan, Iwayan Moster dan Ganjar Pranowo juga menyuarakan penelakan. Hal itu yang kemudian diyakini membuat FIFA membatalkan acara Drawing Piala Dunia U20 2023 yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada 31 Maret 2023. Terima kasih telah menonton!